baik kita ketemu lagi di episode ke-3 bagian terakhir kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat 3 dimensi jika sebelum-sebelumnya sudah kita bahas koordinat 2 dimensi maka sekarang kita akan coba menggunakan ruang 3 dimensi kemudian bagaimana sistem koordinat 3 dimensi ini bekerja baik untuk ilustrasi kita bisa gunakan paint untuk membuat sketsa dari sistem koordinat 3 dimensi sistem koordinat 3 dimensi itu hampir sama dengan 2 dimensi bedanya kalau sistem koordinat 2 dimensi itu tidak memiliki dimensi kedalaman atau depth untuk 3 dimensi punya dimensi kedalaman yaitu sumbu Z sebagai tambahan untuk 2 dimensi kan hanya X dan Y saja jadi flat ya nah untuk 3 dimensi punya kesan kedalaman yaitu dengan adanya sumbu Z nah bagaimana sistem 3 dimensi ini atau koordinat 3 dimensi ini bisa bekerja nah kita coba gambar disini kita akan gunakan ilustrasi seperti ini ya oke gambar garisnya mana ini nah ini oke ya ini sumbu Y yang yang vertikal ini sumbu Y kemudian ini saya pindah dulu eh saya pindah dulu ke samping nah seperti ini oke kemudian berikutnya ini ada sumbu X X seperti ini atau dibuat beda warna saja semuanya nah sumbu Y warnanya hijau ada sumbu X X warnanya oranya misalnya ya nah seperti ini X X kemudian ada sumbu Z satu lagi warna eh warna biru misalkan X Z Z seperti ini oke ini ke arah sana ini berarti menjauh kita ya ini ke arah sini mendekat kita oke nah sekarang kita akan lihat untuk sumbu X kita kemarin sudah tahu ya atau sumbu Y nah karena pusat koordinat kan selalu di titik pojok kiri atas layar berarti di sini di sini ini misalnya layar ya nah kemudian arah dari skala sumbu Y bila ke arah atas maka dia bernilai minus oke kita tulis saja ya untuk sumbu Y ke arah atas itu Y minus minus ya oke kurang besar Y minus nah kemudian untuk Y yang ke arah bawah itu Y plus Y plus semakin ke bawah semakin positif kemudian untuk sumbu X ke arah kiri itu minus ya X minus dan X ke arah kanan itu X positif nah ini yang koordinat dua dimensi nah untuk tiga dimensi ada tambahannya ini sumbu Z nah ini bagaimana cara kerjanya nah di sini di sini kita bisa bayangkan ya coba bisa sambil menggunakan tangan kiri tiga jari jempol jari telunjuk sama jari tengah dibuat sudut jg tiga nah itu ya dibuat sudut jg tiga kemudian nanti dibalik seperti ini nah seperti ini nanti akan kelihatan jempol mengarah ke kita kemudian jari telunjuk mengarah ke arah kanan kita dan jari tengah mengarah ke bawah kita itu menggambarkan apa jari jempol itu Z plus kemudian jari telunjuk X plus jari tengah Y plus menuju ke arah seperti yang ada di gambar oke ini kita tulis ya ini adalah Z minus menjauh berarti Z minus ke arah menjauh ya yang ini mendekat ke arah kita ini Z plus oke untuk yang X dan Y sudah tahu ya tapi untuk yang Z menjauh dari kita itu berarti arah minus mendekat ke arah kita kita berarti plus nah itu nah ini untuk sistem koordinat tiga dimensi ini bisa juga disebut dengan apa left hand rule aturan tangan kiri bisa diulangi lagi ya bisa digunakan jempol jari telunjuk dan jari tengah jempol menghadap ke arah kita kemudian jari telunjuk menghadap ke kanan dan jari tengah menghadap ke bawah nah itu bisa dibayangkan seperti itu itu left hand rule nah ini yang berlaku di Open GL Open GL itu library graphic yang digunakan di processing oke nah sekarang kita langsung coba terapkan di kode kita hanya akan membuat contoh satu saja ini ya untuk yang tiga dimensi nanti selebihnya bisa kita variasikan menggunakan model dari luar atau menggunakan kombinasi yang lain nah untuk ini ini hanya untuk mendemokan apa hanya untuk mendemokan bagaimana koordinat 3 dimensi bekerja oke nah sekarang kita buat dulu sebuah sketch yang nanti isinya ada sebuah kubus ya kubusnya itu nanti ditampilkan di layar nah sekarang kita buat kerangkanya dulu ya void setup seperti biasa misalkan kita menggunakan ukuran size 500 x 500 nah jika kita ingin menggunakan koordinat 3 dimensi kita harus menambahkan di belakangnya ini parameter yang ketiga nanti rendering 3 dimensinya menggunakan apa nah untuk sementara ini kita menggunakan rendering 3 dimensinya adalah p 3 d processing 3 dimensi atau processing 3 dimensi nah ini memberitahukan pada kita bahwa kita akan menggunakan sistem koordinat 3 dimensi kalau 2 dimensi kan tidak ada ininya ya oke sekarang kita tambahkan beberapa kode lagi di fungsi draw kita buat backgroundnya warna hitam saja 0 ya oke nah disini untuk koordinat 3 dimensi ketika kita ingin menggambar objek objek tentunya objek kan juga objek 3 dimensi ya kita tidak menggambarnya seperti pada bidang 2 dimensi di bidang 2 dimensi kan kita misalkan ingin membuat rectangle kemudian dalam kurung posisi x y nya kemudian lebarnya berapa tingginya berapa kan seperti itu jadi posisi x y nya ditentukan saat menggambar si rectangle tapi untuk objek 3 dimensi tidak ada parameter untuk memasukkan koordinatnya terus bagaimana cara kita meletakkan koordinat untuk objek tersebut nah kita wajib menggunakan translate nah kemarin sudah kita pelajari ya di video sebelumnya tentang penggunaan fungsi translate yaitu apa translate itu untuk memindahkan titik pusat koordinat nah semua objek 3 dimensi itu asumsinya akan digambarkan pada titik koordinat 0, 0, 0, 0, x 0, y 0, z 0 semua objek 3 dimensi seperti itu asumsinya akan selalu digambar di titik 0, 0, 0, nah sekarang coba kita buktikan ya kita buktikan misalkan kita ingin membuat sebuah kubus kalau kubus itu berarti kan panjang lebar sama tingginya kan sama ya kubus itu box nah misalkan ukurannya 100 saja ini 100 berarti panjangnya 100 lebarnya 100 dan tingginya 100 nah seperti ini kita kasih fill sedikit atau warna misalkan warannya biru kita buat 150 ini 200 nah ya nah disini kita tidak ada perintah untuk meletakkan box itu mau ditaruh dimana yang ada hanya box ukurannya 100 atau panjang lebar tingginya 100 semua nah dari sini ini box otomatis akan diletakkan di posisi 0,0,0 oke kita simpan dulu sebelum di jalankan masih di tema koordinat ya kita buat nama sketchnya koort 3D ini ini contohnya satu saja save oke sekarang coba kita jalankan nah ini ya boxnya berada di posisi 0,0,0 kenapa karena kita tidak melakukan translate oke ya seperti dibilang di awal tadi untuk meletakkan objek di layar kita harus memberikan perintah translate misalkan kita pengen letakkan di tepat di tengah layar ya berarti kan di posisi width bagi 2 dan height bagi 2 kan tengah layar berarti kan separuh lebar dan separuh tinggi layar oke kita pakai translate width bagi 2 ini x setengah kemudian y setengah juga bagi 2 oke misalkan kita pengen taruh di posisi z 0 seperti ini ya sekarang kita jalankan nah dia berada di tengah-tengah kita di tengah-tengah layar ya z eh x-nya setengah layar y-nya setengah layar kemudian z-nya pada posisi 0 oke sekarang kita buktikan ya benarkah kalau z-nya plus itu mendekat kita kalau z-nya minus itu menjauh kita sekarang kita tambahkan di sini kita kasih z-nya 100 berarti 100 pixel mendekat ke arah kita coba ya nah mendekat berarti kan objek terlihat membesar kalau menjauh objek mengecil sekarang kita coba kasih minus 100 dia harusnya menjauh atau kelihatan mengecil nah mengecil ya oke nah sekarang kita akan coba tambahkan beberapa aksesoris biar kelihatan ini sebuah objek tiga dimensi beneran ya oke sekarang kita setting dulu untuk propertinya kita kasih no stroke biar tidak kelihatan apa garis-garis penampangnya untuk menunjukkan di objek tiga dimensi sekarang kita akan kasih beberapa variable untuk rotasi nah kita gunakan variable rx ini untuk rotasi x ya sudut awalnya 0 radian ini saya kasih keterangan sudut rotasi x r y mulai semuanya mulai dari 0 ini ya sudut rotasi y dan float r z nah ini sudut rotasi z nah sekarang kita rotasikan disini ingat ya rotasinya harus di dalamnya translate ya kita bisa taruh disini rotate x nah kalau di bidang 2 dimensi kan hanya ada rotate ya rotate berarti dia berputar mengikuti sumbu z saja padahal di bidang 2 dimensi kan gak ada sumbu z tapi dia putarnya tomatis pakai sumbu z karena kalau menggunakan sumbu yang lain pasti gak akan kelihatan rotasinya oke rotate x kita pakai yang sudut x rotate y kita pakai sumbu variable untuk y rotate z kita pakai variable sumbu z nah seperti ini sekarang setelah dia dirotasi sudutnya ditambahkan ya jadi setiap kali proses draw itu sudutnya ditambah misalnya untuk yang rx ditambah 0,05 radian kemudian yang y misalkan minus 0,03 radian ingat ya kalau plus berarti nambah kalau minus berkurang kalau 0,05 sama dengan 0,05 berarti sudutnya akan nambah terus ya penambahannya adalah 0,05 0,05 0,05 terus ini juga sebaliknya yang z misalkan dikasih z plus lagi misalkan dia nambahnya 0,01 radian nah sekarang kita jalankan coba nah ini ya oke disini garisnya nggak kelihatan jadi kubusnya yang agak aneh ya oke kita mungkin ini no stroke-nya di nonaktifkan dulu no stroke-nya di nonaktifkan dulu nah biar dia ada kelihatan garisnya nah ini ya kelihatan ada kubus berputar-putar di ruang 3 dimensi oke ini ya nah sekarang kita bisa tambahkan efek light atau efek cahaya nah kita bisa pakai point light atau directional light dan seterusnya oke misal kita kita ingin pakai point light kita taruh disini di luarnya translate ya karena kalau di taruh dalam translate nanti arah sinarnya akan ikut translate juga dan jadi nanti malah jadi gelap karena apa arah sinarnya ikut di translate dan ikut di rotasi juga ya maka disini kita taruh disini kita taruh disini oke disini kita bisa gunakan efek cahaya kita bisa pakai point atau directional light ya directional light nah ini formatnya adalah kan cahaya itu kan punya warna pastinya ya ada warna putih merah dan seterusnya nah sekarang kita pengen kasih cahayanya asumsi cahaya warna putih ya nah disini formatnya adalah parameter pertama itu untuk unsur cahaya red kemudian yang kedua unsur cahaya green ya ketiga blue nah ini kalau semuanya warnanya 255 berarti kan cahayanya warna putih karena rednya skala penuh greennya skala penuh bluenya skala penuh oke ya diingat lagi untuk skala warna dari 0 sampai 255 dan parameter berikutnya ini arah cahayanya misal arahnya ke sumbu X itu 0 ke sumbu Y 0 juga kemudian ke sumbu Z minus 1 berarti ke arah menjauh ya ini ya oke sekarang kita coba jalankan oke sekarang kita coba jalankan nah kelihatan ya efek cahayanya disitu oke ini bisa kita aktifkan lagi untuk no stroke nya biar efek 3D nya makin jelas nah seperti ini oke nah disini tadi menggunakan direksional light ya ini 0 ini berarti arah sumbu X nya 0 arah sumbu Z nya 0 nah untuk arah sumbu Z nya ke arah minus 1 berarti ini cahayanya dari arah kita menuju ke objek jadi disini objeknya kelihatan apa namanya kena cahaya dari arah kita nah kalau ini dibuat ini satu misalkan seperti ini ya nah jadi gelap kenapa karena oke oke disini kan ke arah kita berarti Z nya plus nah kalau cahayanya ke arah kita kan berarti cahayanya dari arah yang jauh sana menuju ke kita berarti kan cahayanya terhalang oleh kubusnya sehingga kubusnya malah tidak kelihatan disini maka disini kita kasih minus 1 cahaya dari arah kita menuju ke arah negatif atau menjauh ke kita atau ke arah kubusnya nah seperti ini ini ya ini nanti bisa dikembangkan menjadi objek yang lebih kompleks atau nanti kita bisa menggunakan 3D model yang sudah dibuat menggunakan software yang lain seperti Google SketchUp atau Blender atau Maya mungkin ya nanti bisa diimport disini dan ditampilkan disini nah bahasan pokok disini adalah bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita bekerja dengan sistem koordinat 3 dimensi nah ini ya intinya kita harus menggunakan translate untuk meletakkan objek nah gimana nanti kalau ada banyak objek ya sudah kita ya gunakan translate nya berkali-kali untuk tiap objeknya nah kita masih ingat ya di video sebelumnya ada fungsi namanya push nah push itu kan dipakai untuk melokalisir melokalisir setting nah jadi nanti tiap-tiap objek harus dilokalisir menggunakan push biar apa biar translate nya tidak campur aduk nah itu ya nah nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain untuk studi kasus nah itu ya untuk sementara kita cukup ini dulu cukup mudah ya untuk pembuatan objek 3 dimensi nah nanti kita bisa pakai model 3D atau kita bikin sendiri disini menggunakan kode baik baik untuk video episode 3 bagian terakhir ini sudah cukup ya kita akan lanjut di episode yang keempat nah episode yang keempat dan seterusnya nanti sudah mulai masuk di contoh-contoh project sketch yang nanti bisa dijalankan menggunakan VR untuk berikutnya kita akan membuat jam analog seperti yang sudah kita bicarakan di video sebelumnya ya nanti episode 4 kita akan di kasus membuat jam analog nah di jam analog itu nanti ada beberapa fungsi yang kita terapkan translate pasti ya kemudian rotate juga pasti dan beberapa fungsi-fungsi yang lain seperti warna kemudian push dan pop dan nanti ada juga struktur pemrograman seperti if dan for ya if itu untuk kondisi atau percabangan for untuk perulangan nanti ada baik ini untuk videonya saya cukupkan dulu sampai jumpa kembali